Hai yes for move go bertambung kembali dengan channel hari pada channel yang selalu menghadirkan kembali informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna buat kita semua teman-teman pada edis kali ini tentang Norris next 50 teman-teman adalah selapakan yang sering ini teman-teman dengan menggunakan speed 10x2 dengan FD Tiagra dan arginya menggunakan diore teman-teman dengan shifter ya Shimano diore dua susun untuk bagian depan dan belakang teman-teman Oke belum selanjutnya lupa untuk selalu di-like selalu di-share dan wajib di-subscribe teman-teman buat yang baru juga dalam lagu-lagu untuk bergabung dengan channel ini yang selalu menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna buat kita semua teman-teman terima kasih buat setiap keberku yang sudah selalu menghadir sampai ini menyempatkan waktu dan saling bertegur sapa buat yang baru terima kasih juga atas kehadirannya dan buat semangatnya sukses bersama semoga selalu bekerja semoga selalu berkarya dan jangan lupa yang penting selalu berdoa kita subscribe video bersemangat berikut video bersemangat channel Bado Tospo go 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 berikut ini beberapa foto-foto dan cuplikan-cuplikan gambar spesifikasi dari sepeda next 50 ya akan kita bahas saat lagi teman-teman dengan penggunaan shifter Shimano diore FD nya dari Tiagra dan arginya Shimano diore teman-teman selamat menyaksikan semoga berguna dan bermanfaat teman-teman terima kasih gaspol terus semangatnya gaspol terus karyanya sukses buat semua mantap bersama teman-teman thank you dulu bagaimana kedepatan dari Abi Tiagra dengan Shimano diore pada nolifnya 503 teman-teman kita saksikan teman-teman ke mantap bergerakannya teman-teman teman-teman dengan menggunakan bearing holotech dan kaksinya Shimano equipment pada nolifnya kali ini teman-teman dengan teman-teman full bersama Taylor Bado yang penghasilkan pol apabila terjala di tengkis cawan-teman dengan situlah kecil apabila terdapat dan menikmati dan menikmati hai 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 oke teman-teman kita saksikan dulu menyambahkan dari bagian depannya teman-teman ya menggunakan pegangan tangan yang sekempok dan halus berbahan bulat ya sini teman-teman nah sangat nyaman digenggam teman-teman dan pada bagian shifter belakang 10 speed dengan menggunakan Shimano diore menggunakan Shimano diore dengan dengan penyakitannya seperti sini teman-teman ya untuk menaikkan dan menurunkannya untuk menaikkan giginya dan untuk menurunkannya terdapat pada bagian depan teman-teman dan pada sepeda ini sudah dilengkapi dengan sistem rem hidrolik take-through teman-teman menggunakan sistem rem hidrolik take-through dan bagian tengahnya juga ada penyakitalan untuk menaikkan dan menurunkan posisi kepala sangnya teman-teman sini bisa digeser disesuaikan dengan kenyamanan si pengendara teman-teman seperti ini bila mana sudah dirasakan cocok dan pas tinggal kita tutup kembali bagian kopal aja teman-teman ya dan shifter depan menggunakan Shimano diore jual susun teman-teman dengan shifter Shimano diore jual susun pada bagian F4 nah ini tampal penyetelannya di sini untuk menaikkan dan menurunkannya pada bagian sini untuk menaikkan dan menurunkan dan juga dengan titro izolik brake pada bagian depan dan belakang display by titro teman-teman dan dilengkapi dengan kucing putih yang dapat bersinar di kalah terkena pantulan pada malam hari teman-teman kita lanjut ke bawah pada bagian handlebar berukuran sekitar 570 sampai 560 mm teman-teman ya dan terbuat dari bahan aluminium 661 pastinya yang sangat kuat dan anti karat teman-teman dan bagian handlebar bisa di setel tingkat ketinggian maupun kerendahannya teman-teman tingkat ketinggian maupun kerendahannya seperti ini tinggal ditarik saja tuas kunci pada bagian handlebar ya teman-teman dan untuk membuka kuncian ada sebuah tombol hitam sini untuk membukanya ditekan dulu tombol bagian hitamnya ya tinggal ditarik untuk melipat bagian handlebar ya teman-teman ini sangat mudah dan gampang dipraktekkan ya teman-teman dan jangan lupa dikunci kembali dan sampai kepala masuk ya untuk mengklik bagian pengunci ini dan tinggal di tekan saja seperti ini sudah mengunci dan dengan sempurna teman-teman bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan ron blok ron blok ready pada bagian depan teman-teman dan band depannya berukuran 20x150 teman-teman 20x150 dengan menggunakan velg harmonium 661 dan logram next teman-teman dan ringnya 14G dengan menggunakan hub novatec teman-teman hati sudah novatec yang sangat bagus dengan fisik bearing yang sangat lancar dan dengan mata kucing putih nah dapat menyala dikala tekanan sinar pada malam hari teman-teman dan bagian depan displaynya berukuran 160 mm dari site ya teman-teman dan sudah dilengkapi dengan ah historic break dari textro model penampangannya setiap teman-teman dan tentunya dengan sudah menggunakan menganut sistem quick release teman-teman seperti ini sudah menganut sistem quick release yang banget mudah dalam pencobotan maupun pemasangan teman-teman oke sebelum saya lanjut dan para like-nya share-nya dan share-nya thank you guys for ya kita lanjut ke bagian body ya bagian body menggunakan bahan aluminium 6061 dengan jatakan bos haasitik baik teman-teman setiap ini haasitik next 50 dan sudah ada tempat botopress ready untuk penambahan aksesoris yang diputuhkan dan untuk membuka bagian tengah tinggal ditarik saja tuasnya begini tinggal tarik saja tuasnya pada bagian sini untuk membuka kuncian pada pedangan bodi teman-teman yang sudah berbahan harmonium dengan ciri-ciri kasar bertumpuk seperti politikannya teman-teman dan bagian situsnya berukuran 33,9 teman-teman 33,9 dengan penyecalannya seperti ini tinggal dinaikan dan diturunkan disesuaikan dengan keinginan dan ketinggian dari pemakai teman-teman dan menggunakan jok berbahan kulit dari fellow teman-teman berbahan kulit jok berbahan kulit dari fellow dan bagian belakang terdapat pegangan pedal teman-teman pegangan pedal dari side yang bisa dicabut dan dimasukkan ke dalam sini teman-teman pegangannya seperti ini pegangan kabel dari side sangat matang teman-teman ini pedalnya ya dari side yang berbahan aluminium ya teman-teman dengan aluminium side bentuk dan penampakan seperti ini bergerigi-gerigi ya teman-teman bergerigi dan ada bagian penguncinya pada bagian kiri bagian pengunci berwarna kuning yang pedala teman-teman ya dan menggunakan cranknya dari side teman-teman menggunakan crank dari side ke sini dan edinya dari Shimano Tiagra pada bagian depan nah Shimano Tiagra pada bagian depan dan sudah BB-nya sudah kalau cek teman-teman dengan bom bolong seperti ini tidak bohong ya BB-nya sudah terlihat sangat mantap dan halus pergerakannya teman-teman dan bagian dalamnya terdapat nomor rangka nomor rangka seperti ini terdapat nomor rangka pada bagian dalam untuk menjamin pemilikan dari sepeda masih pikir next 50 teman-teman ini dan RG belakang menggunakan Shimano Diore teman-teman RG belakang dari Shimano Diore 10 susun dan haknya menggunakan Novotec pada bagian belakang RG belakang menggunakan Diore dan sudah memiliki 10 tingkat dengan jari-jari 14G yang lebih dengan mata kucing tambahan untuk menambah penyamanan dan keamanan yang bisa menyala di kalang gelap teman-teman dan belakang sudah dilakukannya dengan jari-jari dari seluruh dengan display site berukuran 160 mm teman-teman ini bentuk dan penambahannya dari sepeda Pacific next 50 teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu video bersemangat saya daripada berikut ini jangan lupa like-nya saya pasirnya dan melupa subscribe-nya juga untuk channel ini yang selalu semangat dalam bekerja semangat dalam berkarya dan pastinya jangan lupa jangan lupa adalah semangat untuk subscribe-nya yang sudah selalu hadir memberi semangat selamat menikmati dan terima kasih buah yang baru langsung like langsung share dan subscribe nonton terus di hari baru berikutnya dalam semangat just for logo thank you Terima kasih.